Intro Walaupun ketiganya dalam tataran line level Tetapi untuk direct out ini adalah sebuah line level yang sangat lemah Apakah tidak mengurangi terhadap kualitas input itu sendiri gitu Karena kan dia belum diapa-apain sudah dicabang Gitarisnya sendiri mau bagaimana warna dan karakternya silahkan saja Sementara yang keluar spek revohan misalnya Itu adalah urusan daripada soundman operator Ada jalur keluar yang dicuri oleh direct out Nah ini satu lagi pencuri ini Pencuri sinyal channel Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semuanya Pecinta Jeperman Oversial dimanapun berada Khususnya teman-teman pemula Teman-teman yang baru mengenal dunia audio Kita kembali berjumpa di sajian kami di sesaji Yang menghadirkan informasi tips, triks dan informasi dasar tentang dunia audio Khususnya bagi teman-teman semua pemula Yang baru ingin belajar atau ingin mengenal dunia audio Dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa keseharian sehari-hari, dengan logika yang sederhana Kami coba sampaikan dengan harapan mudah-mudahan bisa dengan mudah difahami Mudah dimengerti apa-apa yang kami sampaikan Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan informasi dasar kita Tentang kemarin, sambungan kemarin Tentang beberapa output yang ada pada mixer selain master output Nah, di antara beberapa output yang kita bahas itu adalah Apa yang disebut dengan direct out Dimana direct ini adalah sesuatu fitur yang tidak umum Digunakan di dalam kita menggunakan mixer Dia lebih utama digunakan pada saat recording Atau juga musik dalam live performance yang cukup besar Baik teman-teman, direct out ini sesuai namanya Direct ini adalah langsung Out ini keluar Jadi jalur keluar langsung Sebuah jenis port yang memiliki fungsi sebenarnya mirip dengan aux Kalau pada mixer itu Yakni untuk mengeluarkan cabang sinyal Yang masuk pada setiap channel yang ada pada mixer Jadi fungsinya itu mengeluarkan juga Mengeluarkan channel Sinyal pada channel itu pada sebuah keluaran tersendiri Selain dia dikirim ke master out Jadi di dalam satu channel itu kita telah paham Bahwa ada jalur keluar dari channel yang dikirim ke master out Ada jalur keluar yang dicuri oleh aux Nah ini satu lagi ini Ada jalur keluar yang dicuri oleh direct out Nah ini satu lagi pencuri ini Pencuri channel Pencuri sinyal channel Oke kita kali ini akan memahami Jadi tentang direct out ini perbedaannya dengan aux dan line out itu sendiri bagaimana Karena memang berbeda ya Walaupun dia sama pencuri tapi beda Yang kedua jalur dan bentuk koneksinya Dan yang ketiga nanti kita akan pahami apa sih Manfaat serta penggunaan daripada direct out tersebut Direct out itu adalah salah satu fitur out ya Yang ada pada mixer Namun dia hanya pada tataran mixer- mixer besar Yang punya puluhan channel Yang memang juga dikhususkan untuk live performance Dan ini biasanya ada pada mixer jenis analog Oke sebagai contoh Nah ini ada mixer berapa channel nih 16 channel Mixer 16 channel Bohranger Bohranger Jenis Key X 2442 USB Nah ini ada Dia punya port direct out nya Dimana Kita tahu tadi bahwa port direct out ini Hanya ada pada jenis-jenis mixer yang memiliki channel puluhan Untuk keperluan live performance Nah untuk Key X 2442 USB ini Dia punya direct out Ada di belakang sini Nah ini Ini ada 8 buah disini ya Port direct out Kita tahu bahwa port direct out ini Disediakan Hanya Untuk channel-channel yang mono Channel stereo tidak Jadi kalau kita lihat disini Channel mononya sampai 8 ya Nah 910 ini sudah stereo Jadi karena dia sampai 8 maka disediakan disini port direct out nya hanya 8 buah Sejumlah channel mono yang ada Kalau kita lihat ke belakang ya ini dia untuk jack direct output nya Nah ada disini Jadi bentuk port koneksi daripada Jadi bentuk port koneksi daripada direct ini Kebanyakan itu seperti line out Yang ini menggunakan port jenis akai Atau jenis jack mic test Walaupun memang ada juga yang dibentuk digunakan dalam bentuk jack cannon ya Jack XLR Cuman kebanyakannya adalah jenis port akai seperti ini Jadi jumlahnya 8 nih Sesuai dengan jumlah channel mono nya Ada 8 buah Dan ini memang masing-masing juga adalah mono Sesuai channel nya Oke sekarang kita berbicara tentang perbedaannya dengan aux dan line out Dia sama tadi Mencuri di dalam channel Tapi apa sih bedanya dengan aux Sekaligus line out ya Dari sebuah channel Kayak kita ambil ini sebagai satu buah channel Channel 3 ini kita ambil Perwakilan daripada channel mono Kalau misalnya teman-teman kita pasang sebuah mikrofon Yang kita colokan pada sebuah port mikrofon ini Cannon Kita colokan disini teman-teman Maka kita tahu Bahwa sinyal yang masuk itu Akan berjalan dari atas sini Ke bawah sini Sampai ke feeder Jadi ini awalnya disini Nah dia akan berjalan Menuju ke Gain Menuju ke kompresor Equalizer Aux Effect Fan Baru ke feeder Nah ini perjalanan sinyalnya begitu Untuk akhirnya ini sendiri Terakhir Setelah keluar dari feeder ini Dia disebut sebagai jalur line out Dimana jalur line out ini adalah jalur yang merupakan sinyal masak Dari sebuah channel Setelah melalui berbagai proses yang ada pada channel Itu tadi berbagai proses Entah itu di equalizer Di efiki Kemudian juga di geberi gain Dan sebagainya Jadi dia hasil daripada proses yang terjadi di sebuah channel Outputnya disebut sebagai jalur line out Setelah dia mengalami seluruh proses yang ada Nah sementara Direct out Itu justru kebalikannya Dia ada di ujung Paling awal Paling awal Inilah jalur direct out Dimana jalur direct out ini Sejatinya Dia adalah mencabangkan sinyal asli Yang datang dari sebuah sumber input Sebelum diproses Nah jadi kalau line out tadi dia setelah diproses Tetapi direct out ini adalah sebelum diproses Sebelum audio itu diapa-apakan Dia dicabangkannya terlebih dahulu Itulah jalur direct out Nah sementara Diluar daripada depan Dan belakang ini Ada lagi satu sinyal Di tengah Dari aux ini yang keluarin Inilah yang disebut dengan jalur aux Dimana jalur aux ini Ia mencabangkan sinyal yang datang dari input Setelah diberi karakter equalizer Jadi lengkaplah disini Kalau kita lihat Bahwa Paling tidak Di dalam sebuah channel mixer Ada Tiga jenis Sinyal suara Yang Dikeluarkan Yang pertama Line outnya disini Aux di tengah Dan direct out yang ada di permulaan Kalau kita lihat disini Kita tahu nih Perbedaannya dengan Aux dan line out Antara direct out ini Baik letaknya Yang pertama ini letaknya dulu Dan Jenis sinyal yang ada di dalamnya Seperti apa Nah kemudian ada teman-teman yang bertanya Kalau memang Direct out itu adalah mencabangkan sinyal yang datang Input yang dicabangkan Dengan kata lain Apakah tidak mengurangi terhadap kualitas input itu sendiri Karena kan dia belum di apa-apain Sudah dicabang Nah betul juga Orang belum di apa-apain Kok dicabang Nah Begini teman-teman Microphone Yang masuk ke dalam sebuah port Mic disini Dia memang dicabangkan Dicabangkan Ada yang ke Direct out sini Ada yang menuju ke bawah Dan seterusnya sampai ke feeder Jadi katakanlah Ada yang ke atas Ada yang ke bawah Nah pertanyaan teman-teman Tadi itu betul Bahwa Kalau ini dicabangkan Nanti akan mengurangi kualitasnya Betul itu Tapi teman-teman Jangan khawatir Karena di dalam setiap jalur channel ini Untuk bagian inputnya ini Dia sudah punya pre-arm Jadi dengan kata lain Dia diperkuat dulu di pre-arm ini Di dalam sini gitu Dalam PCB nya ini Baru dibagi ke direct Dan baru dibagi ke bawah Antara direct Dengan ke gen Katakanlah disini ya Nah Jadi Tidak usah khawatir ini Menjadi berkurang Karena sekali lagi Disini ada Pre-arm nya Nah itulah fungsi Daripada channel mixer Dia banyak sekali itu Dipasangi pre-arm Di dalamnya ya Gabungan-gabungan Daripada pre-arm Pembangkit Penguat yang ada disini Nah pre-arm baru setelah Dia masuk Masuk ke pre-arm terlebih Baru dia dibagi Jadi dia diperkuat dulu Dengan pre-arm sebelum dibagi Antara terus menuju ke channel Sampai akhir ke feeder Dengan yang menuju ke direct out Katakanlah Sebelum dia dibagi Ada yang ke atas Ada yang ke bawah Nah Jadi dia Diberi pre-arm dulu Diberi penguatan dulu Sinyal yang menuju ke atas Ini kesini ya Itu menuju ke direct out Setelah keluar dari pre-arm Jadi bukan ini yang dicabang Langsung kesini Gitu enggak ya Nah sementara yang ke bawah ini Sinyalnya Dia melalui berbagai proses Dia pertama melalui gain Itu pasti Kemudian juga melalui kompresor Kalau Apa namanya Dia dibekali dengan kompresor Di lain Di channelnya sini Kemudian juga bisa Melalui equalizer Diteruskan melalui ke aux Kemudian diteruskan lagi Menuju effect Kemudian diteruskan lagi Menuju fanning Atau fan food Atau balance tadi Baru terakhir nanti Dia berakhir di feeder Nah Jadi sinyal yang keluar kesini Ini mengalami berbagai proses Disini Sementara sinyal yang satunya lagi Yang asli Tadinya belum diapa-apain Itu maksudnya belum diapa-apain ini Dia sudah dikeluarkan lebih dahulu Nah Sebelum yang satunya diapa-apain Jadi yang satu Keluar langsung Yang satu Keluar setelah diproses Makanya yang langsung ini Disebut dengan direct out Dan yang setelah diproses itu Disebut dengan line out Nah jadi kita tahu tadi bahwa Keluarannya dalam satu channel Bisa mengeluarkan Tiga out Yang pertama Ada di direct out ya Sebagai keluaran pertama Yang langsung Belum diapa-apain Sementara dua yang lainnya Itu ada di aux Dan di feeder Oke Perbedaan posisi inilah Di antara ketiga jenis Keluaran out Dalam satu channel ini Selain berbeda posisi Mereka juga punya Perbedaan dalam kekuatan Siknya Katakanlah dia juga Berbeda di dalam Tegangannya Voltagenya berbeda Teman-teman Untuk direct output Dia punya voltage Sekitar Antara 0,002 Sampai dengan 0,07 Volt Sehingga dia memang Cukup lemah Walaupun ketiganya Dalam tataran line level Tetapi Untuk direct out ini Adalah sebuah line level Yang sangat lemah Bahkan Boleh dikata Hampir mendekati Mic level Nah sementara Untuk line out Yang ada Keluar setelah feeder Itu tinggi Dia sekitar 0,750 Sampai Dengan 1,4 Volt Untuk kekuatannya Ini cukup Jauh perbedaan Sedangkan aux Aux itu sendiri Berada sekitar Di antara 0,1 Sampai dengan 0,5 Voltage Nah jadi Bisa kita lihat Di sini Antara direct out Aux Dan line out Itu memiliki Perbedaan Pula Dari kekuatan Sijaknya Sehingga Teman-teman Ini juga Sekaligus Menjawab Pertanyaan Kawan-kawan Mengapa Katanya Kalau kita Menggunakan Aux Itu tenaganya Lebih Kecil Dibanding Kita menggunakan Master out Memang benar Itu kenyataan Yang tidak Bisa kita Nafikan Bahwa Di master out Itu Lebih kuat Daripada Di out Kenapa Ya karena Bahwa yang jelas Master out Itu dia Masih melalui Beberapa Pre-arm Sehingga Di master out Kan dia diperkuat Lagi Dengan pre-arm Lagi Sementara Di feeder Juga melalui Itu Di feeder Dia sudah melalui Kemudian di pre-arm Dia masuk lagi Sementara Dia Aux Dia mencuri Dari tengah Nah pertanyaan Seperti ini Banyak Dilontarkan oleh Teman-teman Yang menggunakan Aux Sebagai Subwoofer Katanya Kalau kita Mengambil Jalur Subwoofer Dari Aux Itu Signal inputnya Lemah Betul Sekali Sinyalnya Sendiri Sedari asal Memang lebih Lemah Aux Dibanding Dengan Line out Sehingga Kalau kita Menggunakan Aux Sebagai Subwoofer Maka kita Kembali Harus Bisa Memanfaatkan Pre-arm Yang ada Pada Crossover Itu Sendiri Makanya Crossover Itu Disediakan Gain inputnya Untuk Menyeimbangkan Antara Kekuatan Aux Yang ada Disini Yang berasal Dari Sini Oke Selanjutnya Manfaat Dan Penggunaan Direct out Jadi Direct out Ini Kita tahu Sebagai Jalur Keluar Audio Dia Punya Beberapa Fungsi Yang bisa Kita Manfaatkan Yang pertama Dia bisa Digunakan Sebagai Monitor Channel Mandiri Kita Misalnya Ingin Menggunakan Monitor Untuk Sebuah Channel Ini Yang Kedua Misalnya Koneksi Ke Mixer Lain Nah Bisa Misalnya Disini Keyboard Kita Ingin Masukkan Ke Mixer Lainnya Yang Di Ono Nah Ini Bisa Kita Pakai Direct out Ini Kemudian Misalnya Untuk Insert Efek Luar Bisa Jadi Dari Direct out Ini Misalnya Ini Vokal Di Channel 3 Vokal Kita Ingin Berikan Efek Dari Luar Efek Eksternal Nah Ini Bisa Kita Ambil Input Dari Direct Out Masuk Efek Kemudian Efek Kita Kembalikan Lagi Kedalam Mixernya Entah Itu Melalui Insert Master Entah Itu Melalui Aux Region Entah Itu Melalui Channel Mixer Yang Lain Bisa Berikutnya Bisa Juga Digunakan Bagi Mereka Yang Dipanggung Untuk Koneksi Monitor Panggung Misalnya Ini Kan Channel Gitar Ada Monitor Tukang Gitar Bisa Kita Ambil Dari Sini Dan Ini Tidak Akan Terpengaruh Nanti Dengan Settingan Si Operator Ini Murni Kita Menyetting Disini Oleh Gitaris Sia Sendiri Mau Bagaimana Warna Dan Karakternya Silahkan Saja Sementara Yang Keluar Ke Spek Revo H Misalnya Itu Adalah Urusan Daripada Sound Operator Nah Kemudian Direct Output Ini Salah Satunya Yang Memang Banyak Dipakai Sekali Adalah Penggunaannya Untuk Dry Track Recording Input Jadi Memang Ini Bisa Digunakan Untuk Studio Rekaman Merekam Secara Basic Secara Natural Berbagai Instrumen Yang Ada Di Dalam Sini Suling Satu Track Keyboard Satu Track Kendang Misalnya Satu Track Yang Lainnya Misalnya Masing-masing Di Track Bisa Kita Rekam Secara Terpisah Dengan Menggunakan Track Track Direct Output Berikutnya Fungsinya Adalah Bisa Memasang Aksesori Secara Terpisah Betul Bisa Kita Gunakan Juga Mau Ke Equalizer Lagi Balikan Lagi Kemudian Selanjutnya Karena Ini Kita Tadi Tahu Direct Output Ini Sinyalnya Adalah Paling Lemah Diantara Sinyal Yang Lainnya Dia Bisa Dimanfaatkan Sebagai Penyuplay Port Mic Level Artinya Begini Dari Direct Output Kita Di Channel Input Telah Memasang Gitar Kemudian Kita Hubungkan Ke Sebuah Amplifier Yang Tidak Ada Line Out Melainkan Mic Saja Nah Ini Bisa Kita Pakai Direct Output Ini Sebagai Sumber Daripada Input Mic Jadi Sinyal Yang Keluar Dari Direct Out Ini Sangat Lemah Sehingga Bisa Dianggap Sejajar Atau Sedikit Lebih Tinggi Daripada Mic Level Sehingga Bisa Saja Kita Fungsikan Atau Kita Colokkan Ke Jack Input Mic Maksudnya Begitulah Dan Lain Lain Fungsi Daripada Direct Out Ini Yang Jelas Sekali Lagi Intinya Bahwa Direct Out Ini Adalah Merupakan Sinyal Mentah Yang Berasal Dari Sebuah Input Yang Kita Colokkan Dia Belum Di Apa Apakan Tetapi Langsung Dicabangkan Dari Colokan Yang Masuk Setelah Sebenarnya Di Perbesar Sinyalnya Terlebih Dahulu Terakhir Kesimpulannya Teman Teman Bahwa Direct Out Aux Dan Line Out Itu Adalah Port Output Audio Yang Mengirimkan Sinyal Audio Dalam Tingkat Rendah Untuk Suplai Sebuah Input Sinyal Direct Out Adalah Sinyal Yang Keluarannya Masih Lemah Seperti Saya Katakan Tadi Dia Diambil Langsung Setelah Tahap Pra Amplikasi Sehingga Dapat Pula Diintegrasikan Dalam Input Mic Nah Terakhir Bahwa Port Aux Dan Line Out Tidak Dihentikan Setelah Tahap Pre Amp Dan Masih Melalui Beberapa Proses Yang Pengaruhinya Sehingga Memang Warnanya Berbeda Daripada Direct Output Direct Output Belum Diapa-apain Sementara Aux Dan Lain Itu sudah Mengalami Berbagai Proses Oke Teman-teman Itu tadi Pembicaraan Kita Sekilas Info Tentang Direct Out Memang Kalau Kita Mengenal Fungsinya Kalau Kita Memahami Apa Kegunaannya Bisa Kita Gunakan Untuk Mengoptimalkan Perangkat Kita Yang Ada Baik Sampai Disini dulu Pembahasan Kita Untuk Kali Ini Terima Kasih Teman-teman Yang Sudah Bertanya Juga Jangan Lupa Apapun Yang Kami Sampaikan Apabila Memang Bermanfaat Silahkan Dibagikan Kepada Teman-teman Yang Lain Subscribe Dan Punyikan Lonceng Notifikasinya Supaya Anda Juga Mendapatkan Pemberitahuan Apabila Kami Menghadirkan Konten-konten Berikutnya Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Saya Haji Bermanah Salam Audio Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai